Terima kasih Anda masih bersama Outlook Malam. Pemirsa di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, ternyata masih saja ada sarana pendidikan atau sekolah yang rusak parah, sehingga tidak layak digunakan para siswa untuk belajar. Salah satunya di Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi bangunan yang retak serta atap yang mulai kropos setiap saat mengancam keselamatan para siswa yang tengah belajar di sekolah tersebut. Beginilah suasana belajar di Madrasah Ibtidaiya Al-Barukah yang berada di Desa Penyendangan Kecamatan Sukatani Purwakarta, Jawa Barat. Seluruh murid yang berjumlah sekitar 40 orang duduk di lantai tanpa alas karena sekolah ini memang tidak mampu membeli bangku secara swadaya. Kondisi ini diberparah dengan mulai kropos serta retaknya dinding bangunan sekolah. Sementara jendela yang terbuka lebar karena tidak ada kacanya terpaksa ditutup dengan bilah bambu serta kawat. Saat kondisi hujan, para siswa terpaksa berkumpul menjadi satu agar tidak kehujanan serta terkena hempasan air hujan yang masuk melalui jendela kelas. Titin salah seorang guru mengatakan kerusakan bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiya Al-Barukah ini terjadi sejak tiga tahun lalu. Hingga sekarang belum ada bantuan sebagai bentuk kepedulian dari Pemkab Purwakarta terhadap sekolah ini. Takut ya, kalau lagi hujan mah becek. Selama tiga tahun itu sudah pernah tersentuh perbaikan belum dari pemerintah bantuan gitu? Belum. Para siswa hanya bisa berharap pemerintah Kabupaten Purwakarta lebih peduli pada nasib mereka agar mereka lebih nyaman belajar dan tidak khawatir dengan bangunan yang roboh. Dari Purwakarta, Roni Kemuning TV melaporkan.